Pemirsa Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui badan karantina pertanian melepas ekspor komoditas pertanian asal Jawa Barat, Kakao Powder, dan Kolang Kaling keempat negara besar di dunia. Dengan terus dilakukannya ekspor ini diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi nilai ekonomi produk dan devisa negara Indonesia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui balai karantina pertanian melepas ekspor komoditas pertanian asal Jawa Barat ke luar negeri. Tiga komoditas pertanian yang dikirim ke luar negeri sebanyak 69 ton dengan nilai 1,074 miliar. Komoditas tersebut berupa produk olahan kokonut PT Java Kakao Industria, tujuan Arab Saudi sebanyak 25 ton senilai 443,3 juta rupiah. Produk makanan kering PT Kaldo Sarina Baris sebanyak 8,98 ton senilai 281 juta rupiah tujuan Filipina. Dan juga ekapor perdana PT Furindo Persada berupa kolang kaling sebanyak 18,7 ton senilai 165,8 juta rupiah. Serta jenis kakao sebanyak 17 ton senilai 183,9 juta dengan tujuan Uni Emirat Arab. Kementerian melalui karantina pertanian mencatat peningkatan eksportir produk olahan kakao di akhir triwulan tahun 2019 meningkat 17 persen. Dari data sistem Aito Masih Perkarantinaan IQFest di wilayah Bandung, eksportasi olahan kakao periode Januari sampai September 2019 tercatat sebanyak 1,163 kali ekspor ke pasar dunia dengan total volume sebanyak 16,456 ton dengan nilai 660 miliar. Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, produk olahan kakao asal Jawa Barat menunjukkan tren positif dan diharapkan dengan terus dilakukannya ekspor produk pertanian Indonesia ke negara-negara besar di dunia, Jawa Barat bisa lebih meningkatkan lagi nilai ekonomi produk dan devisa negara. Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, produk olahan kakao asal Jawa Barat mencatat peningkatan ekspor produk olahan kakao asal Jawa Barat. Ini ada 18 ton atau 17 ton, sekitar 1 kontainer yang 20 pulpit. Ini dikirim ke Dubai paling tiga itu 2 kali per bulan, 2 kali per bulan. Tapi masih ada 10 negara lainnya, teman-teman ini sudah mengespor tokuah model ini. Yang satu membanggakan kita adalah bahwa bahan baku daripada tokuah ini adalah yang industri PT Sina Kulitan Jaya Badi ini menggunakan apir dari petani kita di Indonesia tentunya. Itu yang satu poin membanggakan kita. Sehingga mari kawan-kawan petani, kami himmau sahabat petani masyarakat petani kakao semua, ayo ditumbuhkan itu pertumbuhan produksi kakao kita ditingkatkan. Jadi jangan khawatir tidak dibeli, jangan khawatir tidak membeli produksi kakaonya. Banyak industri kakao kita sekarang sudah mulai kehilir. Sementara itu menurut Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan Dines Perkebunan Jawa Barat Agus Sutirman, sejak lama Jawa Barat sudah ada 30 komoditas perkebunan, namun yang unggulan ada 8 seperti kopi, teh, karet, kakao, kelapa, tebu, dan tembakau. Di daerah perkebunan sejak lama ya, kita mencatat ada 30 komoditas perkebunan, tapi yang terbesar ada 8, seperti teh, kopi, kelapa, karet, kakao tadi, tebu, dan tembakau. Nah semua itu tersebar di Jawa Barat. Nah hari ini acara ini menginfirmasi banyak petani ya, ternyata produk yang di ekspor itu jangan cuma produk limen, tapi produk olahan, produk kebunan. Ini memberikan peluang, nilai tambah di dalam lebih, penyerapan tenaga harga, dan sebagainya. Di samping itu Ali juga mengajak kaum milenial bangsa untuk ikut andil dalam kegiatan ekspor hasil pertanian Indonesia ke negara-negara besar, tidak lain dengan tujuan untuk lebih meningkatkan lagi akselerasi atau nilai ekonomi produk negara.